Intro Shalom, selamat pagi Kita berjumpa kembali di kanal Logos Youtube HKBP 5 Melalui renungan pagi ini Yang tertulis di Yudas 1 ayat 21 Demikian bunyinya Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tujuan dari renungan ini adalah Untuk mengingatkan saya Bapak, Ibu, kita semua Agar kita tetap berjuang Untuk mempertahankan iman percaya kita Dari guru-guru palsu Kita semaksimal mungkin menjaga diri kita Atau menjaga orang yang kita kasihi Supaya mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka Orang yang kita kasihi Kita ambil dalam skop kecil Di keluarga kita Yaitu anak-anak kita Dengan cara bagaimana kita bisa menjaga Dan membentuk anak itu Supaya tetap teguh dalam iman percayanya Atau supaya mereka tidak tergoda Dengan ajaran-ajaran palsu Supaya mereka tetap berjalan Sesuai dengan kehendak kita Sebagai orang tua Dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus Saya hanya ambil contoh Sesuai dengan yang saya pahami Ada keteladanan Di diri kita Sebagai orang tua Untuk ditiru Atau untuk dicontoh Oleh anak-anak kita itu Yang berikutnya Mengajak mereka Ke gereja Setiap hari minggu Untuk mengikuti kebaktian Yang ketiga Menasehati mereka Dengan kata-kata Yang memotivasi Supaya di setiap langkah hidupnya Selalu ingat akan kasih Yesus Dan mungkin Masih banyak lagi Contoh-contoh yang positif Yang bisa Mengedukasi mereka Supaya di setiap jejak hidup mereka Selalu ingat akan Kasih Tuhan Yang menuntun mereka Ke jalan yang lebih baik lagi Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita sebagai keluarga Kristen Kita diingatkan Agar berdiri teguh dalam kasih Tuhan Serta memelihara iman Berdasarkan kasih Kristus Yang mungkin dapat saya pahami Supaya kita Menghindari godaan-godaan guru-guru palsu Yang dapat memudarkan iman percaya kita Karena keindahan dan kemawahan yang ditawarkan kepada kita Misalnya menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri Dan mungkin masih banyak contoh yang lain Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih Kita diajarkan supaya tumbuh dalam kasih Allah Tumbuh dalam kasih Allah Sehingga kita akan memiliki kasih kepada orang lain Orang Kristen itu Ciri-cirinya adalah Selalu memiliki kasih kepada orang lain Renungan ini Renungan ini mengajak, mengajar, menghimbau umatnya Supaya dalam diri orang percaya itu Ada kepedulian terhadap orang lain Itulah sebagai wujud nyata dari kasih itu Misalnya kita menjadi orang yang dermawan Bukan hanya dengan kata-kata Tetapi harus dengan tindakan Not tall but do it Mengunjungi jemaat yang sakit Dan yang sedang tertimpa oleh kemalangan Juga masih banyak contoh yang lain Yang bisa kita lakukan Untuk menunjukkan bahwa kita adalah Orang Kristen yang memiliki kasih Yang peduli dengan kehidupan Kehidupan orang lain Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih Apapun yang kita lakukan Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus Kasih adalah buah tanpa musim Kasih boleh dipetik dan dirasakan oleh siapapun Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas renungan pagi ini Berkati kami dalam menjalani kehidupan ini Agar semua tindakan dan pekerjaan kami Hanya untuk memuliakan Tuhan Meliharalah kami dalam perjalanan hidup kami Supaya kami bisa menjadi berkat Untuk siapapun Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus